Buntut kematian santri pondok pesantren Husnul Hotimah di desa Manis Kidul, kecamatan Jalaksana, Kuningan ini sudah mendapat perhatian langsung dari lembaga pendidikan itu melalui kuasa hukumnya, menurut Taufik Eka Al-Fausan Sukirman, kuasa hukum sangat mengapresiasi langkah kepolisian dalam mengungkap kasus itu. Pihaknya berharap dalam pendampingan hanya ingin menyelamatkan sosok terduga pelaku agar pendidikan tidak putus, alasan tersebut, kata Taufik mengungkap bahwa mereka atau terduga. Pelaku itu masih tercatat sebagai peserta didik pondok pesantren, selain itu, kata Udi, ditunjuknya sebagai kuasa hukum dari kasus itu, pihaknya tidak akan menghambat polisi dalam menangani kasus tersebut. Meninggalnya santri pondok pesantren Husnul Hotimah yang diketahui berinisial H-18, akibat dugaan perundungan atau bullying dan langsung mendapat penanganan aparat kepolisian Kuningan, melihat korban yang meninggal saat menjalani perawatan medis, kata Kapolres. Bahwa di tubuh korban dan beberapa organ korban mengalami luka-luka termasuk muncul warna akibat luka lebam, mengenai kasus tersebut, Kapolres menegaskan bahwa tindakan ini masuk dalam pasal 170 KUHP Ayat 1, menyatakan bahwa, Siapapun yang terlibat secara terang-terangan dan bekerja sama terlibat dalam tindakan kekerasan kepada orang ataupun barang akan dijatuhi hukuman penjara maksimal 5 tahun 6 bulan, diketahui sebelumnya. Insiden meninggalnya salah seorang santri di pondok pesantren, diduga akibat tindakan kekerasan senior itu langsung membuat Kapolres Kuningan AKBP Willy Andrian angkat bicara. AKBP Willy Andrian menyebut untuk pengungkapan keterangan dalam kasus tersebut, Kami sudah mengamankan sejumlah terduga pelaku lebih dari satu, katanya, penangkapan terhadap terduga pelaku, kata Willy Andrian menyebut, ada sebanyak 18 anak yang terlibat dalam dugaan kasus perundungan dan beberapa diantaranya ditangani lembaga perlindungan anak atau, masuk wilayah hukum praperadilan alias masih anak, anak.